Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya pada video pembelajaran tentang sistem informasi geografis pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peta baik sebelum saya lanjutkan agar channel ini berkembang jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan loncengnya agar kalian dapat menyaksikan video-video saya berikutnya oke lanjut saja kita bahas materi tentang peta apabila diperhatikan ilmu tentang sistem informasi geografis selalu berkaitan dengan peta maka tidak dapat dipungkiri lagi kehadiran sebuah peta sangat dibutuhkan dengan adanya peta kita dapat mengisikasi data yang terkantung di dalamnya dan dapat membantu pekerjaan kita secara umum peta adalah gambar atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah laut, sungai, gunung, dan sebagainya peta menyatakan gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat-sifat seperti batas daerah atau sifat permukaan peta dalam arti luas adalah sebuah alat peraga bisa berupa gambar tentang tinggi rendahnya suatu daerah atau topografi penyebaran penduduk, curah hujan, penyebaran batuan atau geologi penyebaran jenis tanah dan semua hal lain yang berhubungan dengan kedudukan dalam suatu ruang sedangkan pengetelian peta dalam arti sempit atau konvensional adalah gambar dari permukaan bumi dalam segala tertentu dan digambarkan di atas bidang datar melalui sistem proyeksi peta memuat atau mengandung data yang mengacu ke bumi diantaranya adalah posisi atau lintang dan bujur kemudian ada informasi yang terkandung pada posisi tersebut sekarang kita masuk ke jenis-jenis peta yang pertama ada jenis peta berdasarkan isi diantaranya ada peta umum yang merupakan sebuah peta yang isinya adalah gambaran dari seluruh kenampakan permukaan bumi baik itu kenampakan alam maupun kenampakan buatan contoh dari kenampakan alam adalah dataran tinggi, dataran rendah, gunung, sungai, dan lain-lain terdapat tiga jenis peta umum yaitu yang pertama ada peta dunia yang menggambarkan bentuk, letak, dan wilayah negara-negara di dunia yang kedua ada peta koreografi menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi umum dengan skala kecil atau sedang yang ketiga ada peta topografi yang menggambarkan bentuk relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi penggambaran relief permukaan bumi ke dalam peta digambarkan dalam sebuah bentuk garis kontur dimana garis kontur adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki ketinggian yang sama ini adalah bentuk dari peta umum tentang wilayah di Indonesia ini juga merupakan salah satu contoh peta dunia yang mengembarkan bentuk, letak, dan wilayah negara-negara di dunia sedangkan contoh dari peta koreografi biasanya peta ini terdapat pada atlas seperti gambar yang pertama ini untuk provinsi di Kalimantan Tengah dimana kalau di peta kita selalu melihat ada skala, kemudian juga ada nama judul petanya kemudian juga ada keterangan-keterangannya seperti batas wilayah, alur sungai, gunung kemudian untuk contoh dari peta topografi dimana tadi peta topografi adalah yang menggambarkan relief permukaan bumi yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki ketinggian seperti lereng, kemudian ada bukit, kemudian ada lembah selanjutnya ada peta khusus atau peta tematik merupakan peta yang menggambarkan satu atau dua kenampakan yang ingin ditampilkan saja berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan contoh dari peta khusus ini adalah peta pesebaran hasil tambang kepadatan penduduk, pesebaran flora dan fauna beberapa contoh dari peta tematik adalah yang pertama ada peta batas wilayah yang menunjukkan batasan-batasan wilayah yang menjadi kekuasaan komunitas tertentu kemudian ada peta budaya peta ini menunjukkan bekas kampung kuburan, tempat suci, tempat upacara adat lokasi untuk mengumpulkan hasil hutan, daerah tambang dan lain-lain nah tujuan peta ini adalah untuk menunjukkan sejarah atau keunikan hubungan suatu wilayah kemudian yang ketiga ada peta pemanfaatan hutan yang mana menunjukkan bagaimana masyarakat memanfaatkan hutan untuk berburu dan memungut hasil hutan seperti tanaman obat, bahan makanan, kawi bakar dan bahan bangunan kemudian ada peta kepemilikan lahan peta ini menunjukkan kepemilikan lahan berdasarkan sertifikat tanah yang dimiliki setiap orang pada masyarakat adat kepemilikan lahan atau umumnya individu biasa diwarisi dari leluhur yang memperoleh pebagian secara adat kemudian ada peta pengetahuan ekologi lokal peta ini menunjukkan pengetahuan masyarakat lokal tentang di mana hewan dapat ditemukan di wilayah mereka lokasi berbagai macam tanaman lokasi yang cocok untuk ditanami dan tempat untuk menemukan ikan di sungai ini adalah salah satu contoh peta khusus atau tematik tentang patas wilayah antar kebupaten di Provinsi Riau berikut contoh-contoh peta khusus atau peta tematik di mana ada peta tentang kepadatan penduduk di Indonesia kemudian ada peta tentang hasil tambang kemudian ada peta tentang hasil bumi pertanian di Indonesia dan yang terakhir ada peta tentang hewan di Indonesia jadi peta ini menggambarkan tentang tema yang ditampilkan yang pertama temanya tentang kepadatan penduduk yang kedua tentang hasil tambang yang ketiga mempunyai tema tentang hasil bumi pertanian dan yang keempat adalah tentang persebaran hewan di Indonesia kemudian ada jenis peta berdasarkan bentuk jenis peta berdasarkan bentuknya yaitu ada peta datar, peta timbul, dan peta digital sekarang kita bahas satu persatu yaitu peta datar disebut juga dengan peta dua dimensi atau peta biasa peta ini biasanya dibuat di atas bidang datar seperti kain, kertas, ataupun kanpas terdapat berbagai macam simbol yang digambarkan dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda kemudian ada peta timbul yang disebut juga dengan peta tiga dimensi atau peta stereometri peta ini adalah peta yang dibuat dengan bentuk tiga dimensi sesuai dengan bentuk dan permukaan bumi yang sebenarnya jadi akan terbentuk miniatur gunung-gunung yang tampak tinggi perbedaan ketinggian antara dataran rendah dan dataran tinggi kemudian yang terakhir ada peta digital yang merupakan peta yang tidak nyata karena tidak bisa disentuh secara langsung oleh tangan kita proses pembuatan peta digital adalah dengan menggunakan komputer salah satu contoh dari peta digital saat ini adalah seperti google map nah ini adalah salah satu contoh dari peta timbul ya atau peta tiga dimensi kemudian yang berikutnya adalah salah satu contoh dari peta digital peta ini biasanya dapat kita lihat di google map yang terdapat di masing-masing ponsel pintar kita ya atau android kemudian ada jenis peta yang berdasarkan skala terdapat empat macam peta apabila ditinjau dari skala yaitu peta kadaster skala besar skala menengah dan skala kecil sekarang kita bahas mengenai peta kadaster merupakan peta yang memiliki skala 1 banding 100 sampai 1 banding 5 ribu biasanya peta kadaster digunakan untuk menggambarkan peta yang ada pada sertifikat tanah yang kedua ada peta skala besar peta skala besar memiliki skala 1 banding 5 ribu sampai 1 banding 250 ribu biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah yang sempit seperti keluarhan kecamatan dan kota kemudian ada peta skala menengah memiliki skala 1 banding 250 ribu sampai 1 banding 500 ribu biasanya menggambarkan wilayah yang cukup luas seperti provinsi kemudian yang keempat ada peta skala kecil yang memiliki skala 1 banding 500 ribu atau lebih peta skala kecil digunakan untuk menggambarkan wilayah yang paling luas seperti negara benua dan seluruh dunia nah ini adalah salah satu contoh peta berdasarkan skala di mana saya menampilkan peta untuk provinsi riau yang mempunyai skala 1 banding 2 juta 475 ribu kemudian ada jenis peta berdasarkan sumber data berdasarkan sumber datanya peta dibagi menjadi 2 yaitu peta induk dan peta turunan nah sekarang kita bahas terlebih dahulu mengenai peta induk adalah peta yang dihasilkan dari kegiatan survei langsung di lapangan biasanya peta induk digunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta topografi sehingga peta ini juga disebut sebagai peta dasar tidak hanya peta topografi peta-peta lainnya pun juga dibuat dengan mengacu pada peta ini kemudian ada peta turunan peta ini merupakan peta yang dibuat berdasarkan acuan peta yang sudah ada sehingga tidak diperlukan lagi kegiatan survei secara langsung di lapangan atau berdasarkan keadaan objek peta tersebut nah ini adalah salah satu contoh dari peta induk untuk pulau Sumatera dimana pulau Sumatera ini merupakan turunan dari suatu negara yaitu Indonesia sementara pulau Sumatera juga mempunyai turunan seperti provinsi yang ada di pulau Sumatera berikutnya ada jenis peta berdasarkan keadaan objek yang pertama ada peta dinamik yaitu peta yang menggambarkan keadaan yang tidak stabil seperti peta termigrasi peta aliran sungai dan peta perluasan tambang kemudian ada peta stasioner yang menggambarkan keadaan yang stabil atau tetap seperti peta tanah wilayah ataupun tentang geologi nah ini adalah salah satu contoh peta yang berdasarkan keadaan objek dimana disini kita dapat melihat peta tentang tumpang tindih konsentrasi pertambangan dengan kawasan hutan lindung berikutnya ada jenis peta yang berdasarkan statistik berdasarkan statistiknya terdapat dua macam jenis peta yaitu peta distribusi kualitatif dan peta distribusi kuantitatif peta statistik distribusi kualitatif menggambarkan kevariasian jenis data tanpa menghitung jumlahnya seperti peta tanah budaya maupun peta tentang agama yang kedua ada peta statistik distribusi kuantitatif yang menggambarkan jumlah data biasanya perhitungan yang ditampilkan adalah dalam bentuk presentase atau frekuensi seperti peta petunduk curah hujan maupun tentang pendidikan nah disini adalah salah satu contoh peta berdasarkan statistik tentang kuantitatif yang menggambarkan presentase jumlah penduduk miskin kemudian kita masuk ke fungsi peta peran peta dalam informasi geografis dianggap paling penting selain menjadi salah satu sumber data peta pun dapat menjadi salah satu media untuk membantu orang memahami wilayah yang akan dikerjakan setiap peta memiliki tujuan yang berbeda-beda tentu saja ini tergantung dari si pembuat peta sebagai salah satu contoh kita dapat membuat peta yang memudahkan wisatawan untuk melihat daerah pariwisata sehingga dapat memudahkan wisatawan untuk berkunjung ada pun dari fungsi peta adalah yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi relatif seperti letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi kemudian yang kedua memperhatikan ukuran karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak di atas permukaan bumi kemudian yang ketiga memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi yang keempat menyajikan data tentang potensi di suatu daerah yang kelima sebagai alat yang digunakan dalam penelitian misalnya melakukan survei untuk mendapatkan gambaran tentang daerah yang akan diteliti menemukan data yang ditemukan di lapangan dan sebagai laporan dari penelitian selanjutnya kita masuk ke layar peta layar adalah lapisan atau lembaran layar dalam sistem informasi geografis adalah lapisan peta yang berisi informasi dari peta layar bisa berupa gambar poligon garis teks maupun simbol pemisahan gambar dalam beberapa layar ditujukan untuk memudahkan dalam menggambarkan peta selain itu informasi yang ditampilkan akan lebih detail ada beberapa tujuan peta dipisahkan dengan beberapa layar yaitu yang pertama memudahkan dalam menggambar peta yang kedua informasi yang ditampilkan lebih detail yang ketiga informasi atau data yang ditampilkan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan yang keempat memudahkan dalam melakukan analisis kemudian skala peta setiap peta pasti memiliki skala skala dapat didiminisikan sebagai perbandingan antara jarak yang ada di dalam peta dengan jarak yang ada di lapangan dengan adanya skala kita dapat mengetahui kondisi lapangan sebenarnya skala peta adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di bumi skala peta dibedakan menjadi tiga macam yaitu skala ratio kemudian skala verbal kemudian skala graphical skala ratio atau skala angka atau skala pecahan dinyatakan dalam bentuk perbandingan angka seperti kita lihat di gambar skala ratio di sini adalah 1 banding 5000 hingga 1 banding 1 juta yang kedua skala verbal yaitu skala yang dinyatakan dengan kalimat atau kata-kata seperti 1 cm representasi untuk 50 meter kemudian 1 cm representasi untuk 10 km kemudian yang ketiga ada skala garis atau skala grafik untuk skala ini dinyatakan dalam bentuk garis lurus yang terbagi dalam beberapa bagian yang sama panjang pada garis tersebut harus dicantumkan ukuran jarak yang sesungguhnya di lapangan misalnya dalam meter kilometer feet ataupun mil prinsip peta adalah pengecilan wilayah permukaan bumi di bidang datar makanya skala peta termasuk bagian terpenting di peta skala didefinisikan sebagai perbandingan lurus jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dalam satuan ukuran yang sama skala peta memiliki rumus sebagai berikut dimana skala peta sama dengan jarak objek di peta dibagi jarak objek sebenarnya di bumi jadi pada intinya prinsip dari skala peta adalah kebalikannya skala besar memiliki nilai penyebut yang kecil sehingga kenampakannya lebih detail sebaliknya skala kecil memiliki nilai penyebut yang besar sehingga kenampakannya kurang detail mari simak jenis skala peta berikut misalnya skala numerik contohnya 1 banding 10.000 yang berarti jarak 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm atau 1 km jarak sebenarnya di bumi contoh berikutnya skala garis atau skala grafik yang menggunakan batang ukur disini kita dapat melihat bahwa untuk gambar yang di peta adalah satuan cm dan yang jarak sebenarnya di bumi adalah untuk satuan km disini kita dapat melihat angka 0 hingga 6 dan angka yang sebenarnya di bumi dari 0 hingga 30 km jadi 1 cm gambar di peta berbanding lurus dengan satuan jarak sebesar 5 km di bumi begitu pula untuk yang 2 cm di peta berbanding lurus untuk 10 km di bumi hingga satuan 6 cm berbanding lurus dengan satuan jarak sebesar 30 km di bumi kemudian ada skala tulisan atau verbal contohnya 1 cm pada peta berbanding dengan 500 m di permukaan bumi jadi lebih ke arah deskripsi ya kemudian kita masuk ke proyeksi peta proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin seperti yang kita ketahui bumi kita berbentuk bulat sehingga apabila langsung diproyeksikan ke bidang datar akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam penggambaran ke dalam peta proyeksi ini merupakan suatu perdekatan-perdekatan yang digunakan secara internasional sehingga kesalahan dalam penggambaran dapat dikurangi sesedikit mungkin dalam proyeksi peta diupayakan sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di muka bumi dan di peta sistem proyeksi peta adalah sistem yang dirancang untuk mempresentasikan suatu permukaan bumi dari bentuk lengkung atau speroid misalnya proyeksi bumi pada suatu bidang datar pengelompokan proyeksi peta ditinjau dari sifatnya diantaranya yaitu yang pertama luas permukaan yang tetap atau ekvivalen kemudian bentuk yang tetap atau konform dan yang terakhir adalah jarak yang tetap atau equidistan ada tiga bidang proyeksi yang digunakan dalam peta yang pertama proyeksi bidang datar yaitu proyeksi peta yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi yang dinamakan juga proyeksi azimutal atau zenital nah proyeksi azimutal disini adalah bidang datar yang menyinggung bola bumi pada suatu titik maksudnya disini adalah wilayah bumi yang dipetakan akan bersinggungan dengan proyeksi proyeksi ini biasanya digunakan untuk memetakan wilayah di daerah kutub yang yang kedua ada proyeksi kerucut yaitu proyeksi peta yang menggunakan bidang kerucut yang didatarkan sebagai bidang proyeksi nah proyeksi kerucut ini sangat cocok digunakan untuk memetakan wilayah daerah lintang karena bidang proyeksi akan menyinggung daerah tersebut ini adalah contoh daerah lintang yang diproyeksi dengan sistem kerucut kemudian yang ketiga ada proyeksi silinder yaitu proyeksi peta yang menggunakan silinder sebagai bidang proyeksi nah proyeksi silinder ini mempunyai kelebihan yaitu dapat menggambarkan wilayah yang luas dan cocok untuk memetakan daerah di sepanjang kandung istiwa termasuk Indonesia secara khusus pengertian dari proyeksi peta adalah cara memindahkan sistem paralel atau garis lintang dan meridian atau garis bujur yang berbentuk bola ke bidang datar seperti peta hasil pemindahan dari globe atau bidang yang berbentuk bola ke bidang datar ini akan menjadikan sebuah peta pemindahan dari globe atau bidang berbentuk bola ke bidang datar harus diusahakan seakurat mungkin agar kesalahan diperkecil sampai tidak ada kesalahan berikutnya maka proses pemindahan harus memperhatikan syarat-syarat yang pertama bentuk-bentuk diperbukaan bumi tidak mengalami perubahan jadi harus tetap atau persis seperti pada gambar peta di globe bumi yang kedua luas permukaan yang diubah harus tetap dan yang ketiga jarak antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan bumi harus tetap jika dilakukan perubahan sekarang kita masuk ke pembahasan tentang geografi koordinat sistem atau GGS pada umumnya di Indonesia ada dua jenis sistem koordinat yang lazim digunakan yaitu yang pertama sistem koordinat geografis atau geografi koordinat sistem yang kedua ada UTM atau universal transverse merkator kedua sistem koordinat ini menggunakan datum global WGS atau world geodetic system 84 datum global merupakan salah satu pendekatan dalam membuat permukaan bumi mendekati elips sempurna dalam kenyataannya bumi kita ini tidaklah berbentuk elips secara utuh oleh karenanya diperlukan beragam pendekatan untuk membuat permukaan bola bumi mendekati elips supaya koordinat bisa diterapkan sistem koordinat geografi merupakan sistem koordinat yang mengacu terhadap bentuk bumi sesungguhnya yakni mendekati bola atau elips posisi objek di permukaan bumi didefinisikan berdasarkan garis lintang atau latitude dan garis bujur atau longitude garis lintang atau sumbu Y adalah garis vertikal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan ekwator atau katolik setiwa sementara garis bujur atau sumbu X adalah garis horizontal yang mengukur sudut suatu titik dengan nol bumi yaitu Greenwich di London Britania Raya garis lintang atau latitude terbagi menjadi dua yaitu lintang utara antara 0 derjat sampai dengan 90 derjat dan lintang selatan antara 0 derjat sampai dengan 90 derjat sementara garis bujur atau long titut terbagi menjadi dua yaitu bujur barat antara 0 derjat sampai dengan 180 derjat dan bujur timur antara 0 derjat sampai dengan 180 derjat penulisan penulisan koordinat mengikuti kaedah dalam sistem koordinat cartisius yakni dengan titik 0 0 pada perpotongan garis kartu risuwa dan green suite unit satuan gijs bisa juga ditulis dalam DMS atau degree minute second dengan 1 derjat sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik nah ini adalah salah satu contoh sistem koordinat geografi nah dalam gambar terlihat bahwa bumi dibagi menjadi 360 bagian dimana pada bagian sebelah kiri terdapat angka minus 180 dan di sebelah kanan terdapat angka plus 180 maka jika kita jumlahkan akan berjumlah sebesar 360 yang artinya setiap bagian bernilai 1 derjat dan titik 0 derjat berada pada daerah Greenwich Inggris kemudian garis ekwator atau katulis tiwa merupakan garis bujul 0 derjat yang membagi dua wilayah utara dan selatan dimana untuk wilayah utara atau bagian atas katulis tiwa dalam aplikasinya diberi simbol plus sementara untuk wilayah selatan diberi simbol minus unit satuan sistem koordinat geografi dalam DMS atau degree minute second yaitu 1 derjat sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik nah disini kita dapat melihat sistem koordinat atau degree minute second untuk garis lintang atau latitude dan garis bujur atau long titud cara membaca sumbu X dan Y adalah sebagai berikut untuk X 106 derjat 50 menit dan 30 detik bujur timur dan untuk Y adalah 6 derjat 20 menit dan 0 detik lintang seratan nah tanda minus akan diberikan untuk lintang seratan lintang utara maka menggunakan simbol plus sementara untuk tanda minus diberikan pada bujur barat dan tanda plus diberikan untuk bujur timur kemudian kita masuk ke universal transverse merkator atau UTM berbeda dengan GCS yang mengacu pada bentuk bumi sesungguhnya UTM tergolong salah satu jenis sistem koordinat proyeksi artinya UTM tidak mengacu pada bentuk bumi yang bulat melainkan mengacu pada bentuk bumi yang datar atau planar melalui proyeksi tertentu sistem koordinat UTM memproyeksikan bumi ke dalam bentuk tabung dalam satuan meter sistem UTM dengan sistem koordinat WGS 84 sering digunakan pada pemetaan wilayah Indonesia proyeksi dilakukan antar garis bujur setiap 6 derjat setiap daerah yang dipatasi oleh garis bujur sejauh 6 derjat disebut dengan zona UTM dengan demikian mengacu pada bentuk bumi bulat sempurna atau 360 derjat terdapat 60 zona UTM di dunia zona 1 dimulai dari 180 derjat bujur barat hingga 174 derjat bujur barat zona 2 dari 174 derjat bujur barat hingga 168 bujur barat terus ke arah timur hingga zona 60 yang dimulai dari 174 bujur timur hingga 180 derjat bujur timur secara keseluruhan terdapat 120 zona UTM di dunia karena tiap zona yang ada dibagi lagi menjadi bagian utara dan bagian selatan garis katul istiwa kemudian sifat-sifat UTM yang pertama memotong bola bumi menjadi dua bagian yang disebut dengan meridian standar meridian pada pusat zone disebut meridian tengah kemudian daerah di antara dua meridian disebut zone lebar setiap zone adalah 6 derjat perbesaran pada meridian tengah adalah 0,99 96 sementara perbesaran pada meridian sandar adalah 1 kemudian perbesaran pada tepi adalah 1,001 sedangkan satuan yang digunakan adalah meter keuntungan dari UTM ini adalah terdapatnya garis lintang dan bujur yang kedua adalah menggunakan koordinat global kemudian seluruh perumbukan bumi dibagi menurut zona kemudian setiap zona memiliki meridian sebesar 6 derjat dan memiliki meridian tengah tersendiri nah ini adalah salah satu contoh pembagian zona UTM di dunia pada gambar ini menjelaskan tentang garis zona bujur di bagian atas ini adalah salah satu zona bujur 1 sampai 60 bagian kemudian ini adalah pembagian zona UTM untuk garis lintang dimana untuk garis lintang disini huruf I dan O tidak digunakan dalam penamaan zona lintang dikarenakan I dan O identik dengan angka 1 dan 0 sedangkan ini adalah tampilan kedua zona dimulai dari 0 sampai 60 untuk UTM zone number nah ini adalah universal transmerkator untuk wilayah Indonesia dimana Indonesia berada di zona 46 sampai 54 jarak antara zone tersebut adalah 6 derjat 1 derjat setara dengan 111 200 meter atau 11,2 kilometer untuk wilayah Indonesia terbagi atas 9 zone 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9 dari 46 hingga 54 Indonesia berada di zona tersebut selanjutnya kita masuk ke legenda peta legenda peta adalah keterangan tentang simbol-simbol yang tercantum di dalam peta kemudian tidak ada aturan baku mengenai penempatan kolom legenda karena pada umumnya legenda ditempatkan di bagian kiri atau kanan ataupun bawah peta ataupun pada bagian yang kosong legenda ini perlu dipahami oleh si pembuat peta agar informasi yang ditampilkan di peta dapat diterima oleh si pembaca peta sekianlah materi pembelajaran tentang peta pada sistem informasi geografis ini semoga video ini bermanfaat lebih dan kurang saya mohon maaf atas penyajian materi ini sebelum saya akhiri video pembelajaran ini jangan lupa like komen dan subscribe serta bunyikan loncengnya agar kalian dapat menyaksikan video-video saya berikutnya akhir lukata saya ucapkan terima kasih atas atas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih telah menonton